Halo, anak-anak TKA, selamat pagi. Sudah siap buat belajar hari ini? Sudah memakai baju penuan standara putihnya? Jangan lupa memakai sepatu ya, yang laki-laki pakai baju yang rapi. Oke, karena kita masih di bulan Agustus dan merayakan hari keperdekaan bangsa Indonesia. Kita mau nyanyi 17 Agustus. Bisa semua? Ya, sama-sama sama musika ya. Satu, dua, tiga. 17 Agustus tahun 15, itulah hari keperdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, saling merdeka, tetap merdeka selama bayat masih di kandung badan. Kita tetap setia, tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia, mempertahankan negara kita. Iya, Indonesia baru saja merayakan hari ulang tahunnya. Yang keberapa? 75 tahun. Wah, sudah tua ya. Oke, ya. Kita berdoa supaya bangsa Indonesia terus maju. Ya, terus berjuang. Seperti saat ini, kita berjuang di sana melawan virus corona. Sebelum pelajar, kita mau berdoa dulu ya, anak-anak. Di pasangan tutup mata, Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah memberkati kami dengan kesehatan yang selalu. Tuhan, kami siap untuk belajar hari ini. Tuhan pilih kami dan guru kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, ya, anak-anak. Hari ini, ya, kita masih tetap bercakap-cakap tentang sistemanya rumahku. Ya, nih. Hari ini kita akan berbicara ada tiga ya. Yang pertama, apa kegunaannya rumah. Yang kedua, bagian-bagian rumah. Itu apa saja. Lalu yang ketiga, ya, bagaimana cara merawat rumah. Ya, oke yang pertama, apa kegunaan rumah. Yang pertama, sebagai tempat berkumpulnya keluarga. Nah, di dalam rumah ini kalian bisa berkumpul bersama keluarga. Ya, bisa bermain bersama, berdoa bersama, memuji Tuhan bersama. Apalagi sekarang kalian ibadahnya di rumah saja, kan. Ya, nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, sebagai tempat untuk berteduh. Berteduh dari apa? Dari hujan dan panas. Panasnya matahari, ya, anak-anak. Nah, ya, itu dua kegunaan dari rumah. Sekarang kalau kita berbicara tentang bagiannya rumah, apa saja. Yang pertama ada, ini, ada pintu, ya. Oke, ini pintunya, ya. Nah, apa gunanya pintu? Untuk apa? Keluar masuknya kita dari rumah. Ya, kalian pasti akan lewat pintu ini, ya. Lalu yang kedua, jendela. Nah, apa gunanya jendela? Untuk keluar masuknya sinar matahari dan udara. Nah, biar rumahnya apa? Enak, nyaman, sejuk, ya, udaranya. Ada yang masuk, ada yang keluar. Seperti itu, ya. Lalu yang ketiga, atap. Nah, kenapa, ya, rumah itu ada atapnya ini, ya. Mengapa? Apa gunanya? Untuk apa? Apa? Melindungi kita dari, ya, sinar matahari dan hujan. Ya, kita enggak kehujanan. Kita enggak kepanasan. Kita bisa berada di dalam rumah dengan nyaman. Nah, seperti itu, ya, anak-anak, ya. Itu tadi kegunaan apa? Macam-macam bagian dari rumah. Oke, sekarang yang ketiga. Cara merawat rumah bagaimana? Nah, di rumah kalian pasti ada lantainya, ya. Nah, lantainya ini perlu dirawat. Dengan apa? Disapu. Lalu, dipel, ya. Supaya bersih. Lalu, ada perabotannya. Kemarin kalian sudah cerita. Ada lemari, ada kursi, meja. Nah, itu dibersihkan, ya. Menggunakan alat kebersihannya. Bisa pakai lap, bisa pakai kemucing. Dibersihkan dari debu-debu, ya. Biar kita juga enggak terganggu penafasannya. Nah, seperti itu, ya, cara merawatnya, ya. Supaya rumah kita tetap bersih dan sehat. Sehat buat apa? Buat tubuh kita, ya. Kita harus tetap sehat dan kuat, loh. Apalagi sekarang ada virus, ya. Nah, tadi disika bicara tentang rumah kita yang ada di dunia. Kita punya rumah, loh, yang ada di surga. Nah, tenang, dengar enggak lagunya seperti ini. Oh, papa, oh, mama, percayalah. Rumahku di sana, lah. Sana surga yang mulia. Sana tak ada susah. Oh, papa, oh, mama, percayalah. Siapa yang di sini langkah-langkahnya sudah percaya Tuhan? Iya. Kasih tahu, ya. Kita ini punya rumah, loh, di surga, ya. Tuhan Yesus sudah menyediakan. Karena kita, anak-anaknya, sudah percaya. Ya, hanya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita punya rumah yang besar, yang bagus di surga. Sekali lagi sama-sama, ya. Oh, papa, oh, mama, percayalah. Rumahku di sana, lah. Sana surga yang mulia. Sana tak ada susah. Oh, papa, oh, mama, percayalah. Oke, anak-anak. Sekian belajar hari ini. Nah, tugas kalian, yaitu mama dan anak tanya jawab, ya. Anaknya yang jawab tentang tiga hal yang tadi Mesti akan jelaskan. Kegunaan, bagian-bagian rumah, lalu cara merawat rumah. Oke, bisa? Bisa dong. Yuk, kita mau berdoa. Lipat tangan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah memimpin kami saat belajar. Terima kasih, Tuhan, buat rumah yang sudah Tuhan berikan. Ajarkan kami untuk bisa merawat rumah kami dengan baik. Terima kasih, Tuhan Yesus. Di dalam namamu kami berdoa. Oke, anak-anak. Selamat belajar hari ini. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Bye.